Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli. Iya kan, Bu, ya? Harus didasarkan kepada alat bu. Selamat siang, Tribuners. Bersama saya, Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Alpi Sahari tak terima dituding sebagai penyebab Riki Rizal, Putri Candrawati, dan Kuat Maruf jadi terdakwa. Kemudian ia pun menegaskan bahwa berdasarkan keahliannya, Riki Rizal memang pantas didudukan sebagai terdakwa. Awalnya, penasihat hukum Riki Rizal menanyakan apakah Riki Rizal pantas dijadikan tersangka. Kemudian penasihat Riki Rizal pun mempertanyakan dasar yang digunakan saksi ahli dalam membuat kesimpulan terhadap Riki Rizal, Putri Candrawati, dan Kuat Maruf. Namun saat itu ia juga mengatakan bahwa ahli yang membuat kliennya jadi terdakwa. Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Alpi Sahari yang tidak terima kalau dirinya disebut jadi penyebab Riki Rizal DKK dijadikan tersangka. Menurutnya, dirinya penting menjelaskan hal tersebut karena pernyataan penasihat hukum dianggap sangat fatal. Kemudian ia pun menjelaskan alasan kenapa Riki Rizal pantas dijadikan terdakwa. Kalau ahli menilai, ahli kan sudah menilai di dalam BAP bahwa tersangka Riki Rizal waktu itu ya di BAP ya Kuat Maruf, Putri Candrawati, itu saudara hanya mendasarkan kepada keterangan Richard Eliezer yang dalam BAP waktu itu mengatakan bahwa dirinya diperintah. Bagaimana saudara bisa membuat suatu tesis, suatu kesimpulan di mana semua terdakwa ini mendapat informasi yang sama tentang skenario. Karena keterangan ahli ini kan yang salah satunya juga membuat terdakwa-terdakwa lain juga duduk di sini. Nah bagaimana saudara bisa menyimpulkan di dalam BAP saudara bahwa dari keterangan Richard Eliezer yang memang diakui dirinya mengetahui skenario dari Bapak Verdi Sambo terdakwa Verdi Sambo sedangkan yang lain tidak. Dan itu juga diakui oleh terdakwa Verdi Sambo. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya di mana? Sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh Bapak Verdi Sambo. Bisa dijelaskan? Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli itu terdakwa Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli. Iya kan Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti Pak. Untuk tak akan tersangka itu. Minimal dua alat bukti pas keputusan mahkamah kunci. Kalau dikatakan gara-gara ahli mengetahkan terdakwa, tersangka orang kami besok-besok gak mau Bu. Bagus kami ngajar aja di perguruan tinggi. Tapi kan harus dikuatkan dengan keterangan ahli. Iya, maksudnya untuk klarifikasi juga. Supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasannya ahli inilah. Jangan. Itu sangat fatal. Mohon maaf kuasa hukum dari terdakwa. Berkaitan, ya untuk melihat tadi. Berkaitan dengan kualifikasi ya. Kualifikasi perbuatan tadi sudah saya jabarkan Pak. Iya kan begitu. Saya jabarkan apa? Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang itu harus terpaktakan bahwasannya itu adalah perbuatan. Sehingga yang bersangkutan itu dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Didasarkan kepada asas hukum Grand Strap John Der Skulden. Tiada pidana tanpa kesalahan Pak. Oke. Mungkin sedikit lagi kalau untuk saudara Yauti. Saya ingin bertanya, mengapa di dalam BAP saudara merumuskan konstruksi pasal 55 terhadap terdakwa RR, bukan pasal 56. Ada alasannya ahli? Pertama, berkaitan dengan kronologis. Yang digambarkan ini kepada kita. Iya kan? Plus pertanyaan. Kan begitu. Karena ahli bukan penyidik Pak. Ahli bukan penyidik. Kalau ahli penyidik menemukan, waduh hilang nanti. Pak JPU, hakip pun hilang. Jadi ahli penyidik semua. Nah, kita apa yang digambarkan itu kita jawab Pak. Berkaitan Bapak katakan, kenapa 55-55 kita mengkualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu masuk dalam kualifikasi. Saudara ahli masih ingat perbuatan mana yang saudara kualifikasikan sebagai memenuhi unsur pasal 55? Dari fakta, dari ekronologis yang digambarkan ada misalnya itu kalau tidak selesai, saya harus tidak bawa BAP ahli. Oke berarti saat ini saya ingat ya? Ya, sesuai dengan apa yang di BAP ahli. Sampai jumpa di video selanjutnya.